Perkenalkan, nama saya Jennifer Kristani Kewas dari kelas 1B, D4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, NIMS saya 2201-3085. Saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya mengenai momentum. Pengertian momentum Momentum fisika dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan lewat kendaraan yang menabrak sebuah benda. Contoh, mobil dan sepeda dengan kecepatan yang sama bertumbukan dengan pohon. Perusahaan mobil akan lebih besar daripada yang dialami sepeda. Sebab masa mobil yang lebih besar daripada sepeda mengakibatkan gerakannya sulit dihentikan. Fenomena momentum yang sama terjadi ketika ingin menghentikan kereta yang tengah bergerak. Butuh gaya yang besar untuk menghentikan kereta karena memiliki masa dan kecepatan yang besar. Momentum suatu benda juga dapat dipengaruhi arah pergerakannya. Momentum suatu benda dapat berubah apabila arah benda berubah dan jika benda tersebut diperlambat atau dipercepat. Singkatnya, momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Dan besarnya momentum akan bergantung pada masa dan kecepatan dari benda tersebut. Rumus momentum Berikut ini rumus momentum karena momentum dengan simbol P merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, maka persamaan momentum linear dapat ditulis momentum sama dengan masa kali kecepatan. Yang kedua, impuls Pengertian impuls Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Bila juga diartikan bahwa impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu disebut impuls. Singkatnya, impuls merupakan gaya kontak kerata-rata F yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Rumus impuls Impuls sama dengan gaya dikali perubahan waktu Hubungan momentum dengan impuls Persamaan terakhir di atas dapat dinyatakan dengan kalimat berikut yang dikenal dengan teorema impuls momentum Impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awal. Kesimpulan Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda dan besarnya momentum akan bergantung kepada masa dan kecepatan dari benda tersebut. Sedangkan impuls adalah perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya yang bekerja pada benda tersebut Dan hubungan antara momentum dan impuls dapat dinyatakan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut Yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awal Dan yang terakhir daftar pustaka Sekian presentasi saya, kita siapkan, terima kasih